Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bromusa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bromusa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai bro semua, kembali lagi dengan Bromusa Konten. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengalaman atau user experience mengenai IPG9021. Sebagai mana kita tahu bahwa IPG9021 ini merupakan gamepad bluetooth yang sudah saya pakai cukup lama. Kurang lebih 3 tahun sudah saya pakai ya. Nah seperti apa sih plus minus dari si IPG9021 ini? Jadi kalau kalian mau beli itu nggak nyesel gitu. Apakah harus beli IPG ataupun harus beli gamepad bluetooth yang di bawah 100 ribu gitu. Jadi tetap ikutin videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, langsung aja langsung ke videonya. Let's go. Oke, jadi ini barangnya ya. IPG9021. Nah, si IPG9021 ini udah bertahan bersama gue kurang lebih 3 tahun. Cukup awet. Nah disini gue akan sharing pengalaman gue atau keluh kesah gue menggunakan si IPG9021 ya. Sebelumnya gue juga udah pernah punya IPG9087 yang tombolnya itu menyamping ya. Jadi di slide gitu ya. Kalau yang sekarang ini yang IPG9021 tuh yang ke atas gitu. Jadi setelah gue 3 tahun pake si IPG9021 ini, keluh kesah gue yang pertama atau pengalaman gue yang kurang enak ya. Yang nggak enak dulu ya. Yang enak nanti belakangan. Kurang enak di tombolnya. Di 9021 gue juga ngerasain bahwa IPG itu tombolnya keras-keras ya. Gue nggak ngerti kenapa. Seperti ini nih, joystick. Joysticknya ini lumayan keras. IPG sebelumnya juga gitu, bahkan lebih parah. Kalau ini masih mending. Di 9087 itu tombolnya kecil-kecil. Kalau ini agak besar ya. Dan 9021 ini juga bagian L dan R-nya. Terbalik R dan L-nya. Ini keras. Kalian bisa denger nih ya. Nggak klik dia. Bentar. Nggak klik-klik. Kalau ini kan. Nah ini kayak mendeng gitu loh. Ini dari awal beli pun udah kayak gitu. Nah kalau yang sebelahnya, dia nggak klik. Kalau misalnya itu kan karena dipakai lama bang. Nah kalau dipakai lama ini sebelahnya masih klik. Yang ini nggak. Nah ini dari awal dia nggak klik gitu. Itu yang pertama ya. Tombolnya itu nggak enak. Yang kedua, gue udah lumayan banyak gonta ganti HP ya. Dan selalu menggunakan IPG ini untuk main game-game emulator. Gue biasanya baik itu PSP, Dolphin Emulator, Damon PS2 ya. Dan video-video mengenai game kalian bisa cek di deskripsi. Ada link playlist di situ. Dan juga ada link videonya. Kalian cek aja ya. Dia koneksi dengan Bluetooth-nya itu agak susah. Sehingga gue harus mengulangi proses pemasangan gitu loh ke Bluetooth-nya. Biasanya kan kita on. Dia langsung kita giniin nih. Kita on. Dia kelap-kelip. Dia langsung nyala gitu ya. Langsung konek ke Bluetooth. Bluetooth-nya udah nyala gitu kan. Kalau misalnya Bluetooth yang lain ya. Perangkat Bluetooth yang lain. Kalau ini kita harus pencet dulu. Kita pasangkan dulu. Kita pair lagi dan lain-lain. Menurut gue itu kurang simple sih. Nggak tau kenapa selalu kayak gitu ya di hampir berbagai handphone. Yang nggak enak ketiga, kembali lagi ke masalah tombol ya. Tadi mungkin ada beberapa tombol yang keras. Dan nggak enak dipencet. Nah untuk analog-nya dari awal. Analog-nya itu agak susah guys. Jadi ketika kalian main game. Jadi analog-nya ini kayak delay gitu loh. Kayaknya sih dari sambungan Bluetooth-nya sih. Bukan dari tombolnya sih. Dari sambungan Bluetooth-nya yang delay. Dan juga memang tombol analog-nya ini kurang enak untuk dipencet ya. Kalau PS kan dia enak banget gitu. Stick-stick PS. Kalau ini agak kurang nonjok lah pas dipencet. Dan juga delay. Dan juga kalau untuk 9021 ini. Kelemahannya itu juga berat. Kita nahan berat ya. Karena handphonenya itu kita taruh di atas. Lalu kita nahan gitu. Kalau misalnya udah bermain sekitar 1 jam. Itu udah lumayan berat di bagian sini nih. Yang nahan. Yang nahan si gamepad-nya. Nah itu juga kelemahannya tuh. Nah sekarang kelebihannya apa nih bang. Pasti ada kekurangan ada kelebihan dong. Nah kelebihannya itu. Ini tombolnya yang paling banyak. Di seri IPGA. Di seri IPGA yang lain. Kalau nggak salah nggak ada tombol kayak gini deh. Plus minus gitu. Lalu pause, play, rewind gitu ya. Kurang volume kecil. Tambah besarin volume gitu ya. Dan enaknya di R2 dan L2-nya ya itu juga enak. Kalau PS kan dia nyatu. Seperti L1 dengan R1-nya kan. Kalau yang ini tuh dia memanjang gitu loh. Jadi lumayan enak untuk dipencet. Lalu kalau untuk daya tahan baterai itu. Itu keunggulannya juga. Lumayan lama. Gue nggak terlalu sering nge-charge ya. Bisa bertahan 6-8 jam lah. Si IPGA 9021 ini. Kalau untuk waktu charging-nya itu. 2 jam hingga 2,5 jam tuh. Sampai dia bener-bener full. Tandanya full itu. Nanti indikator pengisian baterainya bakal mati sendiri. Oke. Sekarang kita coba aja ya. Kita koneksiin ke smartphone-nya. Dia harus klap-klip cepat kayak gini. Lalu kita buka bluetooth kita. Kita nyukin bluetooth kita. Nah ini dia nggak bakal bisa nyambung nih. Sebelum kita pencet si tersimpannya ini. Baru mau nyambung. Lalu kita misalnya kita mau main Damone ya. Kita mau play, eh Damone. Sorry. Ini Dolphin. Gue pake Dolphin MMJR 2.0 yang untuk Android 11. Nanti review dari Dolphin MMJR versi 2.0 akan gue review. Dan gue kasih tutorial settingannya ya. Dan untuk Dolphin original atau Dolphin yang ada di Play Store itu gue udah review. Silahkan kalian cek videonya di deskripsi. Kita langsung ke game aja. Tuh kayak agak delay guys. Jadi nggak bisa langsung gitu. Sekarang harganya itu sekitar Rp188.000 hingga Rp220.000. Dulu gue beli itu cuma Rp150.000. Sekarang naik banget sih harganya di PGA. Nah ini kita bisa kecilin volume dan gedein volume juga dari sini ya. Kita lihat. Kecilin, gedein. Nah ini berguna banget sih kalau misalnya kalian nonton YouTube ya. Pake IPGA. Tapi ngapain nonton YouTube pake IPGA ya. Kita kasih contoh aja deh. Kita nonton YouTube. Misalnya kita nonton YouTube kayak gini ya. Terus kita pengen play. Eh play. Kita pause. Kita play. Kita kecilin volume-nya. Kita gedein volume-nya. Untuk kita next video. Bisa pake tombol ini semua. Enak sih. Enaknya disitu. Bukan terganti channel ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Sekarang kita masuk kesimpulan. Menurut gue IPGA 9021 ini untuk di 2021 itu kurang worth it sih. Lebih banyak. Udah banyak juga pilihan gamepad Bluetooth ya. Seperti gamepad T3 atau X3 yang lebih murah. Dan menurut gue kualitasnya juga nggak murahan gitu. Harga dari gamepad-gamepad tersebut kurang lebih juga di bawah Rp100.000. Kalau IPGA memang dia udah brandnya udah tinggi ya. Jadi harganya juga tinggi. Ibaratnya kayak Samsung lah. Brandnya tinggi. Spesifikasinya ya standar aja. Tapi harganya juga tinggi. Karena memang brandnya juga udah tinggi sih. Untuk masalah gamepad IPGA tuh udah nomor satu. Tapi untuk kenyamanan menurut gue nomor sekian lah. Nomor tiga, nomor empat untuk kenyamanannya. Lebih nyaman pake stick PS biasa sebenernya. Lalu kalian colokan ke telepon kalian atau smartphone kalian ya. Kayak pake OTG kayak gitu juga udah cukup nyaman sih. Dibanding kalian pake IPGA. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Cek video gue yang lain di playlist review atau playlist game. Terserah kalian ada banyak playlist yang gue udah sediain. Bro Musa, pamit.